Intro Seorang janda berinisial UR Binti S 35 tahun tega menguras isi ATM seorang pria dengan inisial SD 57 tahun yang kondisinya dalam keadaan sakit lumpuh atau stroke tidak lain, UR merupakan perawat SD yang juga tengah menjalin hubungan spesial UR ditangkap oleh Satreskrim Polres Tuban di rumah kos yang disewanya di Jalan Wali Songo No. 19, Kelurahan Latsari, Kecamatan Kabupaten Tuban pada 5 April 2022 UR ditangkap berdasarkan keterangan saksi dan korban dengan dukungan kuat rekaman CCTV mesin ATM Kabupaten Tuban, AKBP Darman menerangkan Pertama kali tersangka menguras ATM BNI milik korban sebesar 6 juta rupiah Kedua kalinya ATM BRI korban senilai 5,5 juta rupiah sehingga totalnya 11,5 juta rupiah Bagaimana UR bisa mengambil ATM SD lalu mengurasnya? Kapolres menjelaskan cara pertama yang dilakukan tersangka yaitu mengambil ATM BNI dari dompet korban yang disimpan di laci meja TV ruang tamu rumah milik SD yang beralamatkan di Gang 8 No. 461 RT3 RW4, Kelurahan Kebon Sari Selanjutnya tersangka menarik uang dari kartu ATM BNI tersebut di mesin ATM area supermarket Bravo Cara kedua sama, namun isi ATM BRI tersebut dikuras melalui mesin ATM berbeda yaitu lokasinya berada di depan Polres Tuban Modusnya tersangka mengambil ATM pada saat berkunjung ke rumah korbannya lalu nomor pin ATM yang tersimpan di handphone milik korban di foto Sebagai barang bukti, polisi mengamankan satu lembar foto pelaku hasil pantauan CCTV yang ada di ruang mesin ATM BRI di depan Polres Tuban Fotokopi buku tabungan Bank BNI dan BRI atas nama SD Selain itu fotokopi, screenshot laporan SMS banking Bank BNI baju duster atau longdress warna biru donker dan kerudung warna coklat ATM ini adalah milik korban atas nama SD meter spout jauh umurnya dengan hasil pemeriksaan memang ada ketetan hubungan spesial antara korban dengan pelaku modusnya adalah ketika korban sambang ke rumah pelaku kemudian karena sering berhubungan pada saat itu korban mengambil dompet dan diambil ATM-nya ATM BRI dan ATM BNI kemudian mencatat pinnya yang ada di handphonenya mungkin selama ini sudah tahu kemudian kenapa ini bisa terdeteksi anak korban orang tua korban ini menanyakan ke anaknya kenapa uang berkurang setelah dicek dari ATM BNI hilang 6 juta kemudian BRI nya 5,5 juta setelah itu korban melakukan blokir setelah ditelusuri berhasil dengan BRI maupun BNI dari hasil CCTV kemudian dari pemersan anggota kita ditemukanlah bahwa tersangka ini ada hubungan sehingga kita melakukan penangkapan uang yang kita, barangkupi yang kita ditemukan adalah ATM kemudian slipnya serpian kurang lebih 11,5 dan rekaman CCTV yang sudah kita amankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini UR mendekam di tahanan Polres Tuban polisi menjeratnya dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dari Tuban Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih